PLN melalui subholding PLN Nusantara Power membangun pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 50 MW. Groundbreaking PLTS IKN 50 MW menandai awal dari perjalanan panjang menuju masa depan energi terbarukan. PLN Nusantara Power siap mengawal pembangunan PLTS ini demi masa depan ibu kota Nusantara. PLN Nusantara Power untuk Nusantara! Inilah persembahan PLN Nusantara Power bagi IKN. PLN Nusantara Power, energizing the future. Terima kasih pemirsa dan masih siap bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Jelang pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024 di Spenduk Capil, Kota Malang terus mempercepat perekaman EKTP bagi calon pemilih pemula. Percepatan perekaman EKTP ini dilakukan dengan jemput bola ke sekolah untuk melakukan perekaman EKTP. Perekaman pada siswa calon pemilih pemula. Perekaman data EKTP elektronik salah satunya digelar di SMA Negeri 6, Kota Malang. Petugas dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang melakukan perekaman EKTP pada siswa-siswi yang sudah berusia 17 tahun. Selain harus berusia 17 tahun, syarat untuk bisa melakukan perekaman EKTP siswa harus membawa fotokopi kartu keluarga. Jika sudah memenuhi syarat, perekaman seperti foto hingga sidik jari langsung dilakukan. Perekaman EKTP bagi siswa calon pemilih pemula disambut antusias oleh para siswa. Lili Andriani, salah satu siswa mengaku sangat terbantu dengan perekaman EKTP di sekolah ini. Menurutnya setelah memiliki identitas, dirinya siap berpartisipasi dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Malang nanti. Sementara Ida Justnita, Kasih Pendataan Penduduk di Spenduk, Capil, Kota Malang menjelaskan, perekaman EKTP dengan jemput bola seperti ini untuk memudahkan siswa dalam pengurusan KTP elektronik. Terlebih, siswa yang baru berusia 17 tahun ini akan menyalurkan hak pilihnya dalam pilkada nanti. Menurut Ida, ada sekitar 3.000 siswa yang baru berumur 17 tahun yang belum memiliki EKTP. Hingga beberapa pekan ke depan, Disbanduk, Capil, Kota Malang akan berkeliling ke sekolah-sekolah lain untuk melaksanakan perekaman KTP elektronik pada siswa. Ya, terkait dengan pemilu nanti tanggal 27 November, kita jemput bola untuk perekaman pemula, ditargetkan yang untuk pemula itu. Kebetulan juga masih banyak ya yang sekitar 2.000-an pada sekarang ya. Tapi nanti kan kita masih banyak sekolah yang mau kita datangi, harganya sekitar, kan kemarin masih sekitar 3.000-an. 3.000-an, ya 2.000-an sampai selesai ya. Paling tidak, sebarangnya gitu lah ya.